Assalamualaikum syadaralun, jumpa lagi dengan saya Al-Farouq pada edisi kali ini saya akan menampilkan cara pemakaian musim step plus merek Bitek dengan model anak paku tembak sekarang akan kita buka apa saja isi di dalamnya ternyata ini ada buku pedoman untuk pemakaian musim step plus Bitek ini sekarang kita buka buku pedoman dari musim step plus merek Bitek ini tanpa ini musim Biteknya kita buka isi dalamnya inilah dia untuk voltnya 220 volt ampere 8 ampere dan maksimum penembakan 30 kali tembak per menitnya syadaralun inilah tampak rangkaian mesinnya pada mesin step plus kita buka halaman selanjutnya ini tampilannya ternyata bahasa Inggris kita coba cari yang bahasa Indonesia ini bahasa Inggris juga ini pas ada peringatan ini bahasa Indonesia ini masalah adalah keselamatan kerja dan ini adalah rangkaian mesinnya dan cara membuka dagang tembaknya serta pedoman pemakaiannya syadaralun untuk halaman selanjutnya juga ini masalah cara membuka dagang dan saklar untuk menghidupkannya ini ada buku satu lagi kita lihat tampak ini kunci L yang dikasih dalam plastik bungkus ini kita coba buka ternyata ini adalah kartu garansi dalam pembelian ini mesin ini juga menyediakan garansi 6 bulan yang baru saya beli dari Aceh Ria teknologi ok sekarang akan kita coba praktekkan mesinnya untuk ukuran beratnya lebih kurang 1,5 kg inilah dia merek bitek tertulis TM30 220V inilah bentuk pada ujungnya dan baut setelannya yang ada kunci L tadi untuk agar mata paku tembaknya lebih dalam inilah tampilan di bawahnya dan untuk di belakangnya ini ada saklarnya untuk menghidupkan dan mematikan setelah arus listrik kita hubungkan inilah bentuk dan model step plus listrik model paku sekarang akan saya tampilkan anak pakunya inilah dia jenis-jenis ukuran anak paku tembaknya disini saya mengambil empat bagian untuk saya tampilkan pada sederah learn dengan ukuran-ukuran anak paku tembak yang akan kita pakai untuk yang paling besar ini panjangnya 2,5 cm dan yang nomor 2 panjangnya 2 cm yang ketiga panjangnya 1,5 cm dan yang paling kecil 1,5 cm disini kita bisa memilihnya dengan ukuran apa yang akan kita pakai isi darah learn oke sekarang akan kita tes dan kita masukkan anak pakunya beginilah cara membukanya kita tekan gagang atasnya dan pelatuk tempat pengisi anaknya akan keluar dengan sendirinya inilah anak paku tembak yang akan kita tes untuk pemakaian perdana anak paku yang akan kita tes ini memiliki ukuran 2 cm untuk ukuran 2 cm ini kita akan mencoba pertamanya pada papan kayu yang keras beginilah cara memasukkannya ujung paku tembak yang runcing ke bawahnya dan yang memiliki kepala sedikit keatasnya dalam pemasangannya harus benar-benar rapat sehingga tidak terjadi masalah pada saat mengunci kembali penutup paku tembaknya setelah paku tembaknya terpasang sekarang akan kita hubungkan arus listriknya pada stok kontak untuk kita melakukan pemakaian pertama pada paku tembak bitek ini ini inilah papan yang akan kita pakai papan yang keras dari bahan kayu meranti kita akan mencobanya dengan memakai mata paku tembak yang 2 cm apakah papan ini akan tembus atau tidak untuk pemakaian pertamanya sedaralun setelah kita menghubungkan arus pada stok kontak maka kita hidupkan saklar di bawah ini untuk pemakaian pertama kita coba tekan yang kuat apakah paku tembaknya benar-benar tembus pada papan ini dan kita coba tembak beberapa kali lalu kita lihat hasilnya inilah hasilnya sedaralun ternyata kepala paku tembaknya masuk ke dalam papan dan tidak terganjal dari atas dan tampak dari bawahnya paku tembaknya tembus mengenai papan kayu ini ternyata stapler paku tembak merek bitek ini memiliki kekuatan yang kuat sehingga anak paku tembaknya mampu tembus pada papan kayu yang keras ini sekarang akan kita coba tes pada pemasangan pelapon multiplex dengan ketebalan 6 mm sedaralun setelah multiplexnya kita lengketkan pada kerangka pelapon dari kayu maka kita pakai stapler paku tembak ini maka kita pakai stapler paku tembak ini untuk melengketkan multiplexnya inilah cara penggunaan stapler paku tembak model E pada multiplex dengan ketebalan 6 mm sedaralun pemakaian stapler listrik ini lebih mudah dalam mengerjakan pelapon ataupun yang lainnya karena memang kita tidak harus membawa kompresor untuk kekuatan angin seperti spacer penggunaan pada umumnya inilah tampak hasilnya multiplex yang sudah kita tembak menggunakan stapler listrik tampak paku tembaknya tembus dan tidak terganjal dari permukaan triplexnya sehingga mudah untuk kita dempul inilah tampak pemasangan pelapon minimalis dari kerangka kayu sedaralun inilah stapler listrik model E yang saya pakai disini saya menggunakan merek bitek dan yang satu lagi ini seperti yang saya tampilkan pada video edisi sebelumnya paku tembak listrik juga model U dengan merek nankai kedua-duanya sangat bermanfaat karena memang memudahkan pekerjaan kita dalam pemakaian triplex ataupun yang sejenisnya dan tidak membuat kita ribut dalam membawanya seperti kita membawa stapler kompresor pada umumnya bagi sedaralun yang mungkin ingin membeli stapler listrik ini harus tahu terlebih dahulu bahwa walaupun kecil tetapi stapler listrik ini pemakaian dayanya lebih dari 6 ampere dan ia lebih mudah kita pakai pada kekuatan 8 ampere ataupun 6 ampere ke atas dan ia tidak bisa terpakai pada meteran dengan daya 4 ampere terimakasih bagi sedaralun yang sudah menonton semoga bermanfaat lebih dan kurang dan bagi kawan-kawan yang baru masuk pada channel alfaruk jangan lupa like komen dan subscribe-nya agar ke depannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu sampai jumpa pada edisi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati